Kemudian berikutnya, beberapa jalan. Kita disyarat, sekarang kita berbicara tentang jalan-jalan yang ditempuh untuk membantu pendidikan anak. Yang pertama, memilih istri yang soleh. Kalau seorang istri, menjadi istri yang soleh. Menjadi ibu yang solehat. Karena itu, hendaknya seseorang tidak maju, berjenjang pernikahan, kecuali kalau dia sudah menimbang-nimbang. Atau kalau suhid yang bertimbangkan, dia sudah istikharat kepada Allah. Itu memilih orang yang punya pengetahuan, paling tidak punya kemampuan untuk menjadi ibu. Karena ibu menjadi istri, menjadi ibu dari anak-anaknya. Bahkan, sejarah menunjukkan, bahasanya banyak laki-laki yang terpengaruh dengan agama istrinya. Bukan sebaliknya, walaupun juga ada. Karena itu orang mengatakan, Laki-laki itu, tergantung kepada agama istrinya. Cintanya padanya, menyebabkan dia mengikuti. Cinta, bahasa kalimat yang sulit dibahasakan. Tapi, orang mampu untuk mengerti. Artinya, karena cinta itu, Membuat dia ingin, Sejalan, Serasi, Seria, sekata, Tidak mau berselisih, Tidak mau, Membantah, Tidak mau, Memikul beban yang berat. Ini kan begitu umumnya. Hingga kadang-kadang, Laki-laki itu lebih, Memilih jalan mengikuti istrinya. Daripada istri saya menangis, Daripada dia merengek-rengek, Daripada banyak saya daripadanya. Akhirnya dia ikut. Saya sebenarnya tidak anu, Tidak, Tidak cocok dengan pekerjaan ini. Tapi bagaimana ya? Di rumah itu sudah, Setiap hari minta, Minta supratif. Katanya dari dulu, Kita naik PT-PT terus ke kampus. Sudah waktunya supratif. Akhirnya, Dia kita cicil. Akhirnya saya kerja begini, Untuk tambahan. Karena takut nanti ditarik, Kalau tidak dibayar cicilannya. Itu pengaruh. Walaupun kadang-kadang menjadi berat. Lebih berat daripada sebelumnya, Bukan lebih ringan. Terusnya dia naik setelah, Pulang di rumah tidak pikir cicilan. Hal yang dimakan, Bisa tidur dengan minyak. Sekarang, Harga sudah naik. BBM naik lagi. Wah, bagaimana cicilannya? Jadi beban. Tapi karena sayangnya, Dia harus serasi. Kalau tidak, Nanti setiap hari ditagi. Dan setelah ini. Kadang-kadang seperti. Sehingga membuat dia mengikutinya. Kami tahu berapa asal dari salat disini. Kata asamnya. Rahimahullah kepada putranya. Wahai anakku. Janganlah kecantikan. Seorang wanita itu, Membuat kamu lupa. Menelusuri. Asal usulnya. Nasabnya. Karena sesungguhnya. Menikahi. Wanita yang mulia. Itu adalah jalan. Anter tangga menuju kemuliaan. Artinya disini. Ya begitu. Besarnya ya. Pengaruh. Isteri. Kepada. Suami yang akan memberikan pertahanan seperti itu. Walaupun nasab tidak berpengaruh secara langsung. Tetapi umumnya. Orang yang nasabnya baik-baik. Juga orangnya baik-baik. Kalau nasabnya. Nasabnya orang-orang yang jujur. Umumnya juga. Orang-orang yang begitu jujur-jujur. Secara umum. Karena itu nabi. Itu dipilih dari nasab yang terbaik. Karena nabi begitu. Isteri-istrinya juga begitu. Tapi orang sekarang tidak. Ketemu perempuan di pinggir jalan pun jadi. Kan yang dilihat. Hanyalah wajahnya. Fotonya. Umumnya sudah cantik. Oh sudah. Apapun yang terjadi. Walau berterita orang tuanya. Dan yang lebih jelas lagi ya. Kata Abu'l Aswad Ad-Duali. Orang imam dalam. Nahu ya. Bahkan dikatakan pencetus. Nahu yang pertama. Berkata kepada anak-anaknya. Dengan kata yang penuh dengan hikmat. Ini bagu segera nungkang bagi yang belum menikah. Dan yang mau menikah lagi. Dia kata beliau. Aku telah berbuat baik. Aku telah berbuat yang terbaik untuk kalian. Pada waktu kalian masih kecil. Masih kecil. Dan ketika kalian dewasa. Bahkan ketika kalian belum lahir. Kalau anak-anaknya pada akhiran. Wahai bapak. Wahai ayah anda. Kenapa bisa demikian? Kalau waktu kecil ya wajar. Kita sudah hadir. Sudah lahir. Dibelikan ini. Dikasih ini. Dibiayain dan sebagainya. Ketika dewasa juga demikian. Tapi. Bagaimana caranya? Bapak itu berbuat baik sebelum saya lahir. Dari mana hubungannya? Maka bapaknya menjawab. Saya berbuat baik kepada kalian sebelum kalian lahir. Karena aku memilihkan kalian. Seorang ibu. Yang tidak pernah kalian celah dia. Ini namanya. Luar biasa. Artinya. Begitu besarnya ya pengaruh. Ibu. Terhadap anak-anaknya. Jadi itu tahap. Bari awal. Untuk. Mendirik anak-anak memilih. Isteri-isteri yang. Salihah. Jadi kalau ibu. Ya bagaimana sekarang menjadi ibu yang salihah. Kalau belum menikah. Ya bagaimana menjadi. Wanita-wanita yang salihah. Dengan agama. Dengan pendidikan. Dengan tarbiah yang baik. Enam. Maka banyak. Lahir ya. Dalam sejarah yang kita selitakan. Sebagian contohnya. Dalam sejarah banyak lahir. Pengimpin yang besar. Itu karena pendidikan ibunya. Bukan bapak. Pendidikan ibunya. Enam. Cara yang kedua. Setelah memilih istri yang salihah. Apa setelah menjadi istri yang salihah. Itu adalah banyak berdoa kepada Allah. Agar diberikan keturunan yang salih. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Itu diberikan dalam Al-Quran. Permintaan doanya kepada Allah. Berkata Zakaria wahya Rabku. Berikanlah kepada aku. Dari sisimu. Zuriya tanpa yibah. Keterunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha. Mendengar doa. Jadi banyak berdoa. Ya hanya banyak bekerja. Tadi banyak berdoa. Karena segalanya ditentukan oleh Allah. Maka minta kepada yang penentu segalanya. Yang mengandalkan kemampuannya. Wah saya ini. Kuat. Atau saya ini pintar. Saya ini sudah belajar agama. Saya ini salafi. Mata anakku tidak jadi salafi. Yang berdoa itu. Nanti akan tersebut ini. Sebagian contohnya. Para imam. Yang anaknya juga tidak kata tahuannya. Ini Nabi. Nabi yang berdoa. Nabi Zakaria. Kalau dia Nabi dan Rasul. Tidak kurang ilmunya. Pengetahuannya. Cara menyedihnya tidak ada yang kurang. Tapi. Walaupun ini kan. Dia juga tetap berdoa kepada Allah. Dan. Ayat yang sering kita dengarkannya. Ketika Allah bercerita. Tentang. Ucapannya orang-orang yang boleh. Mereka selalu berdoa. Rabbana havelana. Min azwajina. Wa zurriyatina. Kurra ta'ayun. Wa jalna lil mutkakina imamah. Wahai Rabb kami. Berikanlah kepada kami. Dari istri-istri kami. Jadi istri-istri. Kalau bisa lebih dari satu. Dia mengatakan. Istrinya kurang baik. Kawin lagi. Istrinya paling baik pun. Kawin lagi. Ya istrinya Nabi kan paling baik. Ada Khadidia paling baik. Walaupun nanti Nabi Kawin sudah meninggal. Ada Aisyah. Apa yang kurang pada dia. Nabi Nabi Kawin juga. Jadi bukan masalahnya di situ memang. Kalau mampu. Kalau mampu. Jadi tidak ada masalahnya. Kalau saya mau kawin. Kenapa istriku kurang baik. Ya salah satu alasan. Tapi bukan alasannya harus begitu. Sekarang kalau dikata yang terbaik. Saya tidak memikahin. Satu orang ini mencukupi sepuluh orang. Yang mencukupi lebih daripada itu pun bukan. Kalau mampu. Kenapa? Karena yang begitu permintaannya. Rabbana haggla damin aswajna. Dari istri-istri kami. Dan orang-orang yang suara dahulu. Ya memang. Kebanyakannya. Walaupun tidak dipaksakan. Kebanyakannya punya istri-istri yang banyak. Tapi diinginkan. Menjadi kurra ta'ayum. Penyujuk pandangan. Wajallari mutfakina imama. Tapi jadikanlah kami. Bagi orang-orang yang bertakwa itu imam. Kalau ingin punya istri. Sekarang dia harus jadi imam. Yang banyak yang mau cari. Oh saya. Cari mau cari akhwat. Akhwat yang bagaimana? Yang pintar. Oh kalau begitu. Kamu harus pintar dulu. Saya mau cari akhwat yang pintar. Baca kitab. Untuk amat. Terus kamu bagaimana? Oh saya. Anu. Sibu di kebun. Ya tidak apa-apa. Tapi harusnya jadi imam. Sekarang bagaimana itu jadi imam? Kalau istri lebih pintar daripada kamu. Kira-kira bagaimana jadinya? Kamu bilang tidak boleh. Tidak boleh. Apanya boleh. Dalilnya begini. Baik nantinya. Walaupun juga bukan haram. Seperti itu. Dan kalau dilihat dari konteks ayatnya begitu. Wajalna limusyakinah imamah. Sehingga karena kami bagi orang-orang yang bertakwa itu imam. Kalau istri orang bertakwa. Kita juga harus jadi orang bertakwa. Kalau istri solehat. Kita juga jadi orang yang soleh. Supaya dia. Supaya kita menjadi imam. Sehingga nanti. Anak-anaknya juga. Jadi imam. Karena pendahulunya imam. Paling tidak imam di rumah penghantar. Jadi ikuti oleh istri jenis kristian. 6. Kemudian yang ketiga. Bergendira. Menyambut. Kelahiran anak. Jangan sampai merasa dingkel. Sebagaimana perbuatannya orang-orang jahidia. Orang jahidia dahulu kalau dikasih anak-anak perempuan. Maka mukanya muram. Naik semua alisnya. Menahan benci. I. Kenapa melahir dikasih anak perempuan. A. Paminam tiri dan tetangga. Ia begitu. Ia harus senang. Ia harus gembira. Karena itu adalah amanah. Rezki. Dinata yang paling disayang. Bagaimanapun harganya. Orang mau beli. Anak tidak bisa dihargai dengan harga apapun. Ya kan gitu. Sekalipun bahkan sekalipun anak itu cacat. Tidak akan bisa dihargai dengan harga tertentu. Atau orang jahidia. Itu rezki yang paling sah. Tidak bisa dicari. Yang namanya pun tidak bisa dicari dengan uang. Dengan harta benda. Mata harta gembira. Dan sedikit sini ketika berbicara tentang Anak perempuan. Karena orang jahidia. Akan sebagian pun sekarang begitu. Anak perempuan. Juga adalah bagian dari kehidupan. Mereka menjadi saudari-saudari kita. Kalau kita punya saudara perempuan. Mereka adalah nanti menjadi istri. Dan nanti juga berubah jadi ibu. Karena itu. Pada ucapan yang indah. Mengatakan wanita itu adalah. Apalagi di akhir zaman. Ketika wanita lebih banyak daripada laki. Tapi dia memberikan gambaran. Yang besarnya. Pengaruh. Dan potensi wanita. Kata mereka. Wanita adalah separuh dari masyarakat. Bagaimana kalau lima puluh banding hati. Dan mereka nanti yang akan melahirkan lagi dari separuhnya masyarakat. Maka menjadilah satu masyarakat yang penuh. Ini kan begitu. Artinya gambaran penghargaan kepada wanita. Bahkan nanti sallallahu alaihi wa sallam. Sabda ya. Alhamdulillah. Manip tulia. Min hadimil banat disayin. Fa ahsana ilaihinna. Kunna sutran lau min indah. Siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan. Kemudian dia berbuat baik padanya. Maka anak-anak perempuan itu menjadi dinding bagi dia dari akhir neraka. Ini keutamaan anak perempuan. Dan itu harus. Ya bergembira. Jangan bersedih dengan anak perempuan. Kemudian dalam riwayat yang lain. Sebaliknya. Tidaklah seseorang itu memiliki tiga anak perempuan. Atau memiliki tiga saudara perempuan. Atau memiliki. Dua anak perempuan. Atau dua saudara perempuan. Kemudian dia bertakwa kepada Allah. Terhadap mereka. Berbuat baik kepada mereka. Illa dahkal jendah. Kecuali dia. Akan masuk surga. Ini tidak diseritkan. Bagi laki-laki. Jendah usah berkecil hati. Sampai menyesal. Kenapa saya dilahirkan perempuan. Ibu dunia. Kenapa menyesal yang sudah terjadi. Yang tidak bisa berubah. Kenapa saya perempuan. Selalu jadikan obyek. Ya tidak setiap obyek itu tidak enak. Tidak baik. Bahkan kadang-kadang tidak jadi. Kalau tidak ada obyeknya. Ada subjek. Karena ada obyeknya juga. Nah. Jadi itu keutamaan. Tidak baik. Tidak baik. Terima kasih. Terima kasih.